Intro Mari sama-sama kita akan membuka satu bagian firman Tuhan Di dalam kitab perut pasal yang pertama Kitab perut pasal yang pertama kita akan baca beberapa ayat Saya akan lompat beberapa ayat Mari bapak ibu yang bawa firman Tuhan yang bawa alkitab bisa keluarkan alkitabnya Yang tidak bawa bisa keluarkan aplikasi alkitabnya di gadget masing-masing Kita mau baca bersama-sama Ruth dan Naomi Ayat yang pertama Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya Dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap disana sebagai orang asing Nama orang itu ialah Eli Melek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Makhlon dan Kilion Semuanya orang-orang Efratah dari Bethlehem Yehuda Dan setelah sampai ke daerah Moab diamlah mereka disana Ayat yang ketiga Kemudian matilah Eli Melek suami Naomi Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya Keduanya mengambil perempuan Moab yang pertama bernama Orpa Yang kedua bernama Ruth Dan mereka diam disitu kira-kira 10 tahun lamanya Lalu matilah juga keduanya yakni Makhlon dan Kilion Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya Dan memberikan makanan kepada mereka Kita lompat di ayat yang 16 ya Tetapi kata Ruth Janganlah desa aku meninggalkan engkau Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau Sebab kemana engkau pergi Kesitu juga lah aku pergi Dan dimana engkau bermalam Disitu juga lah aku bermalam Bangsamula bangsaku dan alamula alaku Dimana engkau mati Aku pun mati disana Dan disanalah aku dikuburkan Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku Bahkan lebih lagi daripada itu Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau Selain daripada maut Kita lompat di ayat yang ke 20 terakhir Tetapi ia berkata kepada mereka Janganlah sebutkan aku Naomi Sebutkanlah aku marah Sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku Bapak ibu saudara sekalian Bahwa Allah yang kita sembah Adalah Allah yang memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan kita Yang setuju katakan amin Dia memiliki rencana Bahkan rencananya begitu detail Di dalam setiap keberadaan kehidupan kita Saya mau ajukan pertanyaan buat bapak ibu saudara sekalian Kenapa manusia diciptakan di hari yang ke-6 Bukan di hari yang ke-5 Atau hari yang ke-3 Atau hari-hari yang sebelumnya Ya Allah menciptakan manusia Sebelum Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa Allah terlebih dahulu menyediakan Menyiapkan persediaan terhadap manusia Allah menyediakan penerang terlebih dahulu Benda-benda penerang Matahari, bulan, dan bintang Allah menciptakan tumbuhan yang nanti jadi makanan manusia Barulah Allah menciptakan manusia Taukah bapak ibu saudara sekalian Yesus kenapa Pengorbanan Yesus dilakukan pada hari-hari persiapan menjelang Pasca Di perjanjian lama Pasca itu dirayakan sebagai perayaan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir Jadi setiap tahun bangsa Israel rayakan Pasca Anak domba disembeli Dan Yesus pada waktu itu Pada Dimana dia mengalami siksaan Akan dibunuh dan disalibkan Dilakukan pada hari-hari persiapan Pasca Kalau bapak ibu saudara sekalian Merenungkan Beberapa hari kemarin saya renungkan Kenapa ya Tuhan Tidak ada yang kebetulan dari Tuhan Karena semua bangsa Israel pada waktu itu harus pulang kampung Wajib merayakan Pasca Seperti Simon dari Kirene Dari luar negeri harus pulang Supaya apa Banyak saksi mata Yang menyaksikan berita penyelipan Yesus itu Supaya Injil akan semakin mudah disampaikan Ada begitu banyak saksi-saksi yang melihat Oleh karena itu semua penduduk orang Israel asli dari luar negeri harus pulang untuk menyaksikan itu Luar biasa bukan Jadi bukan kebetulan Bahkan Tuhan merancang sistem tata surya Matahari, bulan, dan bintang Dan berbagai planet yang tidak bisa kita hitung jumlahnya Bintang-bintang di langit Sangat teratur Coba bayangkan Geser sedikit dari porosnya Apa yang terjadi Sesuatu yang kacau Berarti Allah yang kita sembah adalah Allah yang punya perencanaan yang detail Sekali di dalam kehidupan kita Tapi yang menjadi masalahnya Kadangkala apa yang kita persiapkan Kita sudah doakan bahkan Tidak seperti apa yang kita bayangkan Kadang hidup itu tidak pasti Bapak Ibu surah sekalian Siapa yang bisa menjamin masa depan kita Kadangkala kita sudah rencanakan sesuatu yang baik Kita sudah rencanakan sesuatu yang mungkin sempurna Tapi di tengah jalan kita mengalami yang namanya kegagalan Beberapa waktu yang lalu Kami, saya dan istri Planning untuk anak yang kedua Waktu awal Kenneth anak yang pertama Kita bermimpi Kita punya anak lagi Di dalam mimpi kami Kita doa yuk Anak kita cewek Supaya komplit Cowok dan cewek Jadi kita doa Kita minta Tuhan Kadang ada programnya katanya Katanya Makan gini, makan gini Nanti anaknya bisa cewek Wah saya coba Makan ini, makan itu Dan diperiksalah ke dokter Dan dokter bilang Oh ini kayaknya cewek Waduh luar biasa Kita langsung mengimani Di dalam hati Cewek Akhirnya mulai persiapan Belilah baju cewek Baju-baju bayi itu kecil-kecil Bayu-bayi wanita itu lucu-lucu perempuan Kita siapkan semuanya Jadi kita periksa ke dokter Masih periksa Tetapi ya Sudah Yakin Cewek Ke rumah sakit Di sesar Pas keluar saya tanya Dok Cowok cewek Cowok Saya harus tetap jaga Ekspresi saya yang suka cita Jangan saya bilang Hah? Terjadi penolakan loh Bapak Ibu Surah kalian Jadi saya harus bersuka cita Cowok Oh haleluya Puji Tuhan Cowok lagi Lanang meneh Lanang meneh Bersuka cita Apa yang direncanakan Tidak seperti yang didapat Tetapi apa yang Harus kita lakukan di hadapan Tuhan Adalah punya respon hati Dan sikap hati yang benar Di dalam kisah ini Kisah ini sangat Menginspirasi saya secara pribadi Beberapa hari ini saya doa Saya coba merenungkan Menggali Merenungkan Menggali Saya menemukan beberapa hal Yang luar biasa Yang membuat saya diberkati Sama Tuhan Pada masa ini Masa kesulitan yang besar Yang dihadapi oleh satu keluarga Semua kita pasti mengalami kesulitan Amin Tadi ada lagu Praise Saya berani memasuki lembah kekelaman Wah luar biasa Anda berani Bapak Ibu Surah kalian? Berani? Jangan cuma menyanyi berani toh Tapi harus berani melewati Supaya kita tahu Supaya kita paham Dan mengenal Allah Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan Kalau kita tidak mengalami Pasok di depan enak enggak? Wah enak Enggak pernah makan Enggak bisa Kita enggak bisa Memberitakan kesaksian kepada orang Kalau kita belum pernah mengalami Hal yang Tuhan Ijinkan terjadi Di dalam kehidupan kita Ini yang terjadi Di dalam kehidupan Eli Melek Satu keluarga Mereka berangkat dari Yerusalem Alkitab berkata dari Bethlehem Yehuda Untuk apa? Masalah apa? Masalah perut Kadangkala kita lemah di masalah perut Masalah ekonomi Masalah uang Dalam kondisi seperti ini Eli Melek Memutuskan untuk berangkat Dari Bethlehem Menuju ke Moab Dalam kondisi kepepet Bahasa Ibraninya Kefevet Kepepet itu apa? Dalam kondisi yang kejepit Tertekan Karena menurut dia Di Israel Di Jerusalem sendiri Tidak ada Tidak bisa melihat Ada berkat di sana Padahal di Bethlehem Loh Bapak Ibu Saudara sekalian Bethlehem itu artinya Rumah Roti Eli Melek berkata Masakan Bethlehem Kehilangan Roti Bethlehem kan artinya Rumah Roti Rumah Allah Tapi kok gak ada persediaan Eli Melek punya asumsi-asumsi Yang salah tentang Tuhan di dalam hidupnya Dia harus tahu Bahwa Bethlehem Yehuda Jerusalem pada waktu itu Mengalami kesusahan besar Karena disebabkan oleh Masalah Bangsa Israel itu sendiri Karena kalau kita baca Dan kita renungkan Kitab Roti ini Kisah Eli Melek ini Terjadi pada masa Hakim-hakim Memerintah waktu itu Hakim-hakim Memerintah pada waktu itu Berarti ada pemimpin Tetapi Masa yang paling kelam Di bangsa Israel Salah satunya terjadi Di masa hakim-hakim Manusia Seenak-enaknya sendiri Dia Seenak-enaknya sendiri Menentukan apa yang baik Apa yang benar Menurut pikiran Dan pandangannya Dia sendiri Itu berbahaya Bukankah kejatuhan Adam dan Hawa Disebabkan Karena mereka Pingin jadi Allah Atas diri mereka sendiri Aku gak butuh Allah Aku bisa memutuskan Mana yang benar Mana yang baik Sesuai dengan Keinginan aku sendiri Kalau kita renungkan Adam dan Hawa Dosanya apa Makan Benar Bapak Ibu sekalian Makan Makan berapa Dua bakun Orak Makan Apel Habis mungkin Saya gak tau Itu buah apel atau enggak Jangan ditafsirkan apel Karena Alkitab Tidak mengatakan Itu buah apel Makan Jatuhlah ke dalam dosa Masa kan cuma makan Buah Tuhan Adam dan Hawa Jatuh ke dalam dosa Apakah Bapak Ibu Pernah berpikir Soh sesimpel itu Sederhana itu Tetapi ini yang membuat Pemberontakan dimulai Kisah pemberontakan manusia Dimulai sejak itu Kenapa Karena Hawa berkata Aku pengen jadi seperti Allah Aku gak butuh Allah Aku gak butuh Tuhan Aku bisa atur diriku sendiri Tanpa Tuhan Aku bisa jalan Aku bisa lakukan apapun Tanpa Tuhan Apakah bisa Bisa Tuhan kasih kendak bebas Buat kita Kalau kita mau ke kanan Ya silahkan ke kanan Selesai ibadah ini Bapak Ibu mau makan Dimana Soto Rawon Terserah Bapak Ibu Bener Tuhan gak pernah bilang Rawon Rawon Soto Soto Gak perlu doa Putuskan Tetapi tahu gak Kita dikasih hati nurani Sama Tuhan Kita bisa memutuskan Mana yang benar Mana yang sesuai Kendak Allah atau enggak Kalau itu bertentangan Dengan firman Allah Jangan maju terus Kadangkala kita Jadi orang bebal Pikir kepala kita Lebih kuat Daripada kepala orang lain Tak coba Benturkan kepalaku Ke tembok itu Aku kuat banget Iber darah juga Orang bijak Belajar dari kesalahan Orang lain Amin Katakan kanan dan kiri Ayo belajar Bersama-sama ya Orang bijak itu Belajar dari kesalahan Orang lain Tetapi Eli Melek Dari mana dia belajar Masalah tiba-tiba Perut Kerucuk Kerucuk Mari pergi ke Moab Berangkatlah mereka ke Moab Ingat Eli Melek adalah Kepala keluarga Di dalam rumah tangga kita Yang sudah menikah Seorang pria Imam Suami Itu bertanggung jawab Penuh Atas seluruh Keberadaan keluarganya Apa yang diambil Keputusan yang dibuat suami Semuanya akan Berpengaruh Dalam kehidupan istri Anak Dan masa depan Jadi harus berhati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian Apa yang kita putuskan Hari-hari ini Dalam kondisi yang panik Eli Melek Mengambil jalan pintas Eli Melek Tidak pernah datang Sama Tuhan Alkitab tidak cerita Al Ketika itu Kelapanan terjadi Eli Melek Berlutut berdoa Dan cari Tuhan Enggak ada Kenapa? Eli Melek mungkin sudah pahit Cari Tuhan Enggak dapat-dapat Apa-apa Ke gereja ya Iya Apa yang didapat hari ini Masalah enggak selesai-selesai Diperadabkan dengan ini Eli Melek adalah Kristen Atheis Tahu enggak Kristen Atheis Tahu Tuhan Tapi sudah enggak Percaya Tuhan lagi Ada banyak orang di tempat ini Masih Kristen Tapi sudah enggak percaya lagi Keberadaan Tuhan Dalam hidupnya Sudah mulai meragukan Tuhan Enggak ada makanan nih Enggak laku-laku jualanku Setia loh CG terus Ibadah terus Tapi lihat kok hasilnya goyokono Masa Jawanya gitu Enggak pernah melihat apa Pengen gini Tuhan Tapi enggak ada Kelama-kelamaan Hati Eli Melek Terbentuk dengan Asumsi pribadinya sendiri Dia mulai Punya pola pikir yang berbeda Dengan pola pikir Kerajaan sorga Dia enggak bisa Menyelaraskan pola pikirnya Dengan pola pikir Allah Sehingga yang terjadi apa Asumsi negatif Buruk semua Keluar dari pikiran Pikiran Eli Melek Yowes kalau gitu Berangkat ke Moab Apakah Eli Melek gak tahu Itu Moab apa Negara apa Negeri apa Musuh bubu yutannya Israel Moab itu hancur Walaupun masih ada hubungan darah Dengan bangsa Israel Karena Moab itu lahir dari suku Dimana Lot Hasil insek dengan anaknya Parah banget Bapak ibu sekalian Lahirlah orang-orang Moab Dan Tuhan gak berkenan Atas orang Moab Berperang terus bangsa Israel Dengan orang Moab Tahu-tahu musuh Eli Melek Bawa keluarganya Kesana Dalam lobang singa Dia membahayakan istri Dan anak-anaknya Eli Melek gak berpikir panjang Tapi yang dia lakukan Ayo kita berangkat ke Moab Kebanyakan anak-anak Tuhan Begitu ketika ada masalah Suka larinya ke Moab Dulu sudah bertobat Sudah gak ngerokok lagi Pas gagal Masalah Cekcok istri Direndahkan istri Pergilah dia ke Moab Manusia itu cenderung Untuk lari kepada dosa Kalau mengalami sesuatu Problem atau masalah Cenderungnya begitu Eli Melek seperti itu Udah gak percaya Tuhan Gak percaya mujizat Tuhan lagi Gak nanti-nantikan Tuhan Di Bethlehem Di Yehuda Tapi gara-gara perut Ah sues Gak ada jalan keluar Gak ada jalan keluar lagi Mari berangkat Mereka berangkat ke Moab Eli Melek sadar Dia tahu betul Moab itu seperti apa Negeri yang kejam Tapi dia sengaja Bawa istri Bawa anaknya Kesana Bapak Ibu surah sekalian Suami-suami Saya juga seorang suami Firman ini juga buat saya Kita jadi benteng Di tengah keluarga kita Kita yang berdiri Atas keluarga kita Kalau terjadi apa-apa Di keluarga kita Kita yang bertanggung jawab Suami-suami Kapan lalu Waktu Cie ini doa Dia bilang Saya mau tahun depan Di sini ada suami-suami Ada laki-laki yang berdoa Karena perempuan semua Yang ada di atas satu Yang cowok Ayo Berdoa lah Buat keluargamu Suami-suami Jangan kasih Eh kamu bagian Doa ya Aku bagian cari uang Bangunlah mesbah doa Hai suami-suami Bangun itu Jadi seperti Ayub Anak Ayub baik-baik loh semua Bahkan Alkitab katakan Ayub bilang Barangkali mereka berdosa Ayub bikin mesbah Buat anak-anaknya Dia bilang satu persatu Yang ini Ini berkati Tuhan Ini tolong Tuhan Pas dia doa Press Kecelakaan mati semua Tapi itu mengendapi Rencana Tuhan Di dalam kehidupannya Bagaimana Bayangkan kalau kita hari-hari ini Musuh kita hari-hari ini Peperangan kita hari ini Bukan melawan darah dan daging Hai suami-suami Perhatikan firman ini Ada banyak suami-suami Yang mulai diserang hari-hari ini Waspada Jangan lari ke Moab Kalau bertengkar sama istri Jangan cepat Ah Pergi Pergi kemana Kedugem Coba kalau mati disana Apapun yang terjadi Pegang tetap janji firman Tuhan Selesaikan masalah baik-baik Meskipun sulit Datang sama Tuhan Tuhan gimana caranya Memperbaiki keadaan ini Doa sama Tuhan Datang sama Tuhan Tapi elemelek Tidak melakukan hal serupa Kenapa Karena dia udah diselimuti Dengan rasa kekecewaan Yang begitu panjang Hatinya sudah dingin Dengan Tuhan Jadi dia menjadi Kristen Yang ateis Yang sudah gak percaya lagi Akan mujizat Tuhan Di dalam kehidupan Dan kehidupannya Dan keluarganya Sehingga dia memutuskan Ayo berangkatlah Kita ke Moab Apapun yang terjadi Bapak Ibu Surah sekalian Jangan tinggalkan Bethlehem Amin Bethlehem Rumah Roti Bicara apa Firman Allah yang hidup Jangan tinggalkan firman Meskipun engkau belum melihat Jawaban dari doa-doamu Jangan tinggalkan Tuhan Tetap pegang janji Tuhan Meskipun engkau melihat Kabut kelap pekat di depanmu Ikuti rencana Tuhan Jalani bersama dengan Tuhan Genggam tangan Tuhan Berjalan bersama-sama Mengenapi setiap rencana Tuhan Di dalam kehidupan kita Dan keluarga kita Jangan tinggalkan Bethlehem Jangan tinggalkan persekutuan Dengan Tuhan Dengan firmannya Jangan tinggalkan Yehuda Bethlehem Yehuda Ini disini dikatakan Nama orang itu ialah Elimelek Nama istrinya Naomi Dan nama kedua anaknya Makhlon dan Kilion Semuanya orang-orang Efratah dari Bethlehem Yehuda Jangan tinggalkan Bethlehem Dan Yehuda Yehuda itu apa Yehuda itu adalah pujian Yehuda itu adalah Salah satu anak Daripada Yaakub Tapi dari garis keturunan Yehuda Lagi raja-raja Kenapa Yehuda punya pengertian Pujian Lagi sepi tokonya Pujilah Tuhan Belum sembuh Pujilah Tuhan Enggak dapat jawaban Tetap pujilah Tuhan Ini yang menyenangkan hati Tuhan Tapi kebanyakan orang Punya kekristenan Seperti Elimelek Tinggalkan Bethlehem Tinggalkan Yehuda Enggak doa lagi Enggak muji Tuhan lagi Apalagi ke gereja Masalah sedikit Moab Sedikit Moab Makanya Mangap-mangap Terus ada masalah Hah? Hah? Padahal punya Tuhan yang besar Tuhan Allah yang hebat Jangan jadi Kristen Elimelek Sedikit-sedikit masalah Perut lari Dan meninggalkan Tuhan Suami belum berubah Sabar Susah Kak Sabar Pakailah air matamu Dan lututmu Kadang itu lebih berbicara jelas Bisa mengubahkan orang Daripada banyaknya kata-kata kita Eh jangan begini Eh jangan begitu Doalah sama Tuhan Mengeranglah di bawah kaki Tuhan Minta Tuhan Kalaupun Tuhan belum pulihkan Gak apa-apa Tuhan Tuhan pulihkan loh Kita dulu yang Tuhan pulihkan Kok aku bisa jadi sabar Ngampuni dia ya Setiap kali ya Diperlakukan tidak adil Diperlakukan gini Tapi lihat Apa yang kau tabur hari ini Engkau akan nuai suatu saat nanti Kau tabur Taburlah kesetiaan Jangan keluar dari rencana Tuhan Seperti Elimelek Kalau Kita hidup Seperti Elimelek Yang terjadi apa Kita akan mengalami Kematian rohani Kekristenan Elimelek Ada kekristenan Yang mati dalam pelarian Jangan Jangan mati dalam pelarian Kalau lagi dalam masalah Jangan suka kemoab Kalau lagi masalah Tetap kuat Tetap berdiri dalam Tuhan Walaupun ada kepingin Pengen balik ke masa lalu Lebih enak kayaknya Dulu kalau aku gak nipu Gak dapat untung Tapi kalau sekarang Ikut Tuhan Aduh Aduh Kayak gimana gitu Tetap sama Tuhan Hidup benar Dan pegang janji Tuhan Pegang firman Tuhan Jangan coba-coba Keluar dari sana Kalau kau keluar dari sana Bahaya menanti Engkau akan juga mengalami Kematian Kilion dan Mahlon Anaknya Elimelek Saya habis pikir Kenapa ya Bapak meninggal Anak juga ikutan meninggal Tuhan Kok sekejam itu ya Tuhan ya Apa Apa yang terjadi Apakah ada penyakit Kok bisa Alkitab tidak menceritakan Kematian mereka Begitu misteri Tapi kadangkala Saya merenungkan Saya bertanya-tanya Ini Penafsiran saya secara pribadi Bisa salah Ya bisa enggak Apakah Elimelek itu Bertempur Dan dibunuh orang Moab Karena musuhnya Israel Sehingga waktu meninggal Naomi berkata Aduh bahaya kita ini Mahlon Kilion Carilah wanita Moab Barangkali kalau kamu menikah Sama wanita Moab Kita aman Kita aman Politik damai Saya merenungkan Seperti itu Bapak Ibu ser kalian Dan akhirnya pada waktu Elimelek meninggal Mahlon dan Kilion Segera menikah Dan menikah Dengan orang Moab Yaitu namanya Ruth dan Or Ada namanya Ruth disini Mbak Ruth Menikah mereka dengan orang Moab Padahal Tuhan melarang kain campur Benar bukan? Tuhan melarang kain campur Di dalam perjanjian lama Tuhan sangat menentang Orang Israel Mengambil istri Daripada orang-orang Kafir yang tidak mengenal Allah Itu bahasa perjanjian lama Tetapi ini dilakukan oleh Mahlon dan Kilion Barangkali mereka Enggak apa-apa Kita aman nanti Kalau dapat istri Moab Kan udah jadi bagian dari Moab Aman kita Enggak diperangi lagi Beres Tapi itu mendukakan hati Tuhan Yang terjadi Mahlon dan Kilion Mati Mati dengan cara apa? Saya enggak tahu Enggak ngerti Karena Moab itu Musuhnya Israel Moab itu enggak suka Lihat orang Israel Begitu juga orang Israel Sebenarnya enggak suka Lihat orang Moab Tapi ini yang terjadi Terjadilah kematian Mahlon dan Kilion Mahlon artinya sakit Kilion artinya capek Orang capek secara rohani Capek karena melihat keadaan Hati-hati Bangkit dari keadaanmu Bangkit dari keterburukanmu Datang sama Tuhan Bertanyalah sama Tuhan Makanya yang pertama Tuhan katakan Poin yang pertama Jangan melupakan Tuhan Dalam perencanaan Libatkan Tuhan Di setiap perencanaan-perencanaan Yang engkau buat Bertanyalah terlebih dahulu Kepada Tuhan Baru ambil sebuah keputusan Caranya gimana Libatkan orang-orang Pemimpin rohani Atau siapa yang anda percayai Jangan cari nasihat Kepada orang-orang Yang tidak mengenal Allah Tapi carilah nasihat Kepada orang-orang Yang mengenal Allah Yehova Eli Melekti Dia berpikir Dengan usahanya dia sendiri Dengan caranya dia sendiri Semuanya beres Selesai Kacau bahalau Mereka tidak menemukan Jalan keluar Tapi mereka Semakin Terburuk Kekristenan Eli Melek Mati dalam pelarian Kekristenan Mahlon Kilion Mati dalam pelanggaran Ngambil istri Orang Moab Tapi Tuhan itu Luar biasa hebat Tuhan itu hebat Hebatnya Tuhan disini Yang saya renungkan Yang poin yang kedua adalah Terkadang Tuhan Menggagalkan rencana kita Demi membuat Rencananya Tuhan Berhasil dalam hidup kita Ruth dan Naomi Dalam kondisi yang Bingung waktu itu Di persimpangan jalan Naomi juga gitu Apalagi Naomi sudah kehilangan Suami sebagai tulang punggung Betapa beratnya Makanya istri-istri Dukunglah suamimu Yang datang sama istri suami Yang semangat ya Yang Nah gitu Saya gak dengar suara-suara itu Dukunglah suamimu Yang berjuang Buat keluargamu Apapun hasilnya Terimalah dengan ucapan syukur Jangan rendahkan dia Di hadapan orang Dan berkata Suamiku gak bisa apa-apa Jangan Seorang wanita Yang bijak istri Yang bijak istri Yang menjaga kehormatan suaminya Amin Jaga itu Jaga perkataan kita Di hadapan orang Apalagi mengenai pasangan Suami Atau istri kita Cover Backup Apapun yang terjadi Meskipun suamimu Belum berubah Jangan jatuh-jatuhkan suamimu Di hadapan orang Memang dia kayak begini Waduh kalau ngorok Waduh ya ampun Mesin motor Kalah Kencengnya suaranya Hormati Aku gak bisa hormat pak Suamiku kayak gini Hormati Hormat gerak Bukan gitu Hormat Dengan sikap hati yang tulus Sambil engkau berdoa Sama Tuhan Dengan air matamu Aku tak menghormati Tuhan Aku gak mau cerai Apapun yang terjadi Aku mau tetap pegang Janji Tuhan Amin Amin Terkadang Tuhan Menggagalkan rencana kita Demi membuat rencananya berhasil Ini yang terjadi Dalam kehidupan Naomi Makanya dia bilang Pulang dari Pulang dari Moab Menuju ke Bethlehem Efratah Yehuda Waktu sampai di Bethlehem Dia bilang Aku pergi dengan tangan yang kosong Pulang dengan tangan yang kosong Saya merenungkan Kosong gimana Ada Ruth yang ikut kok Kenapa Naomi Wes kadung kepahitan Makanya dia bilang Jangan panggil aku Naomi Sebut aku marah Bukan marah ya Tapi marah Marah Meribah Kepahitan Jangan sebut aku Naomi Naomi itu artinya apa Happy Orang yang seharusnya happy Girang Oh giranglah Oh giranglah Tapi berubah jadi penuh kepahitan Kepahitan Marah dengan keadaan Dalam perjalanan pulang Dia bilang Pulang Orpah Orpah pulang Orpah ya bukan Oprah Winfrey Orpah Pulang Orpah bilang Aku mau ikut engkau Pulang Ruth pun disuruh pulang sama Naomi Janganlah desak aku Pulanglah ke negerimu Cari suami lagi Ada mertua kayak gitu Ada Ketika suaminya meninggal Cepat-cepat Nikah lagi Cuma di Alkitab Kayaknya yang ada Pulang ke Moab Karena Aku gak punya anak Laki-laki lagi Masa kan kamu nunggu Aku udah gak bisa Karena budaya Israel Seperti gitu Harus dari latar belakang Keluarga Akhirnya Orpah Orpah sebenarnya orang baik Kalau saya renungkan Orpah itu bukan berarti Langsung pulang Enggak Karena dia juga bilang Aku pengen ikut Aku pengen ikut Karena mereka mulai berubah Kenapa? Orpah sama Ruth Mulai berubah Karena melihat Naomi Mungkin tiap hari nangis Tuhan Yesus Tuhan ubahkan Tuhan tolong Dalam kelaparan ini Tuhan Mereka berubah Lihat Mertuanya Kadang mertua sama menantu Kadang gak cocok Tapi belajarlah dari ini Ya Naomi berubah Orpah berubah Ruth berubah Melihat apa yang dikerjakan oleh Naomi Di dalam kepahitannya Di dalam kemarahannya kepada Tuhan Dia berseru kepada Tuhan Tuhan menimpahkan ini kepadaku Panggil aku marah Sebab kepahitan Ada di dalam hidupku Dari yang happy jadi kepahitan Karena kondisi dan situasi yang tidak menyenangkan Tapi Tuhan itu luar biasa Dia mengubah mimpi buruknya Naomi menjadi mimpi indahnya Ruth Hebat ini Tuhan Wow Dia mengubah mimpi buruknya Naomi Nangis terus setiap hari Dengan mimpi indahnya Ruth Bahkan dari Ruth Lahir keturunan Raja-Raja Termasuk Daud Bahkan sampai ke silsila Tuhan Yesus Dari mana Orang Moab ini Ketika Revolusi terjadi waktu itu Ketika Naomi berkata Tuhan sudah memulihkan Waktu dia mendengar nama Tuhan Jadi gini Bapak Ibu Kalau Anda kembali sama Tuhan Itu akan terjadi Mungkin Anda belum lihat hasilnya Tapi Tuhan sedang dan sementara Makanya dia itu Allah yang merenda Tangan Tuhan Sedang merenda Suatu karya yang agung mulia Dia merenda setiap kehidupan kita Jadi jangan lihat dulu langsung ambil kesimpulan Enggak kayaknya Tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan Dan nantikan janji Tuhan Ruth tetap berpaut kepada Naomi Ini orang Kenapa bisa ngalami terobosan Karena di ayat yang Di ayat yang ke 18 Firman Tuhan berkata Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia Berhentilah ia berkata-kata kepadanya Ruth berkeras Perhatikan kata ini Ruth berkeras Semakin kita berkeras ikut Tuhan Semakin kita mudah melihat tangan Tuhan Bekerja dalam hidup kita Amin Semakin kita berkeras pegang tangan Tuhan Kita akan melihat jawaban doa dari setiap apapun Yang menjadi pergumulan tantangan kehidupan kita Tuhan pasti ada di sana Dan menggenapi setiap rencananya Yang ajaib dalam kehidupan kita Yang percaya katakan Yes Ini yang terjadi Ruth berkeras ikut Tuhan Jangan loyo Bapak Ibu Ke gereja yuk Capek CG Nanti ya ini jualannya banyak Berkeras ikut Tuhan Dia menempatkan Tuhan di tempat yang terutama Dia memprioritaskan Tuhan Di atas segala galanya Meskipun di dalam kondisi persimpangan jalan Kita kan kadang-kadang di persimpangan jalan Tak ini dulu ya Banyak kerjaan Nanti ya Ada kata nanti Ada kata tunda Tapi kalau Ruth berkeras ikut Tuhan Berkeras berarti ngotot ikut Tuhan Apapun yang terjadi Kalau kita pun gak dapat berkatnya Tuhan Setidaknya kita dapat hatinya Tuhan Itu kan jauh lebih luar biasa Bener bukan? Mimpi buruknya Ruth Mimpi buruknya Naomi Berubah menjadi mimpi indahnya Ruth Tuhan ubahkan ini Bukankah ini sesuatu yang Kadang sulit untuk dipikirkan Tapi inilah Tuhan itu paling hebat Kalau anda punya rencana A Gagal Tuhan masih punya rencana B dan C dan D Dan banyak sekali rencana dia Amin Ada mungkin rencana anda yang Waduh kok gimana Tidak ada jalan keluar sama sekali Kok seperti begini terus menerus Ingat Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik Makanya jangan suka berasumsi Kalau hari ini Bapak Ibu ngalami Sesuatu masalah atau beban berat Kontrola mulut dan lidah kita Kalau hari ini lagi susah Perkatakan aku pasti dapat berkat Tuhan hari ini Kalau belum sembuh Aku pasti disembuhkan Jangan bilang Aduh kayak sakit Sebentar Mati kayaknya aku Jangan-jangan Katakan hari ini kesembuhan terjadi Hari ini berkat Tuhan terjadi Karena Tuhan yang mengontrol kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian Amin Dia punya rencana Yang begitu luar biasa Di dalam kehidupan kita Kalau kita punya skenario hari ini Kita punya cerita sendiri Yang kita rancang dalam hidup kita Keluarga kita Bisnis kita Biarkan Tuhan yang ambil kendali Meskipun skenario yang diubat Tuhan sedikit Relakan Relakan Let it go Amin Makanya Ruth itu relakan Dia harus relakan tinggalkan moab Tinggalkan identitas pribadinya Gak muda loh ini Makanya gempar satu Yerusalem Ketika melihat Eh Naomi pulang Siapa itu? Hah? Moab Bawa musuh Bawa musuh Mungkin Orpah juga takut Nanti dia itu Menimbulkan batu sandungan Di Yerusalem Kalau kesana Makanya Demi menghargai mertuanya Gak apa-apa Madeh Kalau gitu aku gak ikut Hebat juga ini Orpah Ruth Di dalam kondisi gitu Mungkin ada cercaan kanan kiri Moab ya? Moab ya? Itu identitasnya Tapi dia gak peduli Dia tetap pegang janji Tuhan Dia bilang Tuhan udah ubahkan aku Identitas moabnya Dia sudah lucuti Dan dia berjalan Kepada rencana Tuhan Amin Kadang Berat ikut cara Tuhan Kita harus tinggalkan Pola lama kita Pola pikir lama kita Harus diubah Kalau gak berubah Kita gak bisa masuk Di dalam rencananya Tuhan Makanya pola pikir kita Harus disamakan Dengan pola pikir Kerajaan sorga Ya? Harus disamakan Dengan sistem kerjanya Kerajaan sorga Supaya apa? Supaya kita berjalan Kepada kairos Dan rencananya Tuhan Di dalam hidup kita Tapi kalau kita berseberangan Yang terjadilah Eli Melek Mahlon Kilion Itu kan Luar biasa berbahaya Yeremia 29 Saya tutup dengan satu ayat Biar pemain musik Bisa Maju ke depan bersama-sama Saya tutup dengan satu ayat Yeremia 29 Ayat 11 Firman Tuhan berkata Sebab aku ini Mengetahui Rancangan-rancangan Apa Yang ada padaku Mengenai Kamu Demikianlah Firman Tuhan Yaitu Rancangan Damai sejahtera Dan bukan Rancangan Kecelakaan Untuk memberikan Kepadamu Hari depan Yang penuh Harapan Ada sebagian orang Di tempat ini Kadang gak bisa tidur Kalau tidur Mimpinya buruk Seperti Naomi Mungkin Tapi percayalah Ketika kita Berkeras Bersih keras Tetap pegang Tuhan Ada rencana Baru Yang Tuhan Akan kerjakan Di tengah-tengah Kehidupan kita Mimpi buruknya Naomi Berubah Jadi mimpi indahnya Ruth Tuhan pakai Ruth Untuk memutar Balikan keadaan Tuhan bisa pakai Satu bidang Untuk memutar Balikan keadaan Ekonomi Bapak Ibu Serah sekalian Yang hari-hari ini Mungkin lagi terburuk Kalau ada di tangannya Tuhan Pes jadi Kita belum tentu Makanya Kalau Tuhan bilang Maju Ayo maju Dengan Tuhan Jangan seperti Eli Melek Lari Dalam pelarian Enggak percaya Lagi mujizat Tuhan Enggak percaya Lagi tangan Tuhan Biarkan aku Aku sendiri Yang memutuskan Biar pagi hari ini Tuhan Meneguhkan Firmannya Buat kita semua Biar pagi hari ini Biar pagi hari ini Biar pagi hari ini Biar pagi hari ini